assalamualaikum salam sehat bro ini modul sudah saya beli lama sekali hampir dua tahun setahun lebih jadi ini akan saya gunakan karena menurut saya di kelasnya artinya di sesuai harganya ini yang paling murah untuk modul step up down jadi sebetulnya ini cocok untuk penstabil tegangan 12 volt pada kendaraan akan saya beri box Oke karena banyak yang minta saya perlahan-lahan untuk melepas potensiometer multi-turn ini jadi segagangnya akan saya ganti kayu seperti ini sumpit saja Oke saya cabut dahulu langkah pertama kalian beri timah yang sedikit banyak tujuannya agar ketiganya dapat nyambung kalian beri saja timah seperti ini sudah lepas bro potensiometernya jatuh jadi bukannya saya tidak tunjukkan sudah lepas mudah bukan ini nilainya 200 kg jadi belum saya ini kena ke solder nanti ini saya perhatikan dahulu Oke satunya lagi sudah nyepos sendiri Oh ya ini harus dibersihkan dahulu oke ini saya bersihkan dahulu oke kalian lihat sudah bersih bukan ini sudah bersih ini saya lihat dahulu pakai kaca pembesar apakah apa yang kena solder ke yang kena solder kapasitor jadi tidak masalah saya lepas satunya lagi jadi yang pertama tadi belum ditarik sudah bisa lepas kita coba yang kedua oke saya beri timah yang kedua harusnya bila sudah seperti ini kita siapkan untuk menariknya posisinya tidak enak oke setelah posisinya enak kita solder ketiganya dan lepas udah bukan bro yakin tidak merusak oke saya bersihkan dahulu terlihat bro terlihat bro sudah bersih semua kalian lihat keduanya sama nilainya 200 kg terlihat bro dan sudah kotor jadi kalian harus bersihkan nanti akan saya solder disini tapi akan oke saya bersihkan dahulu ingat bro dalam membersihkan dalamnya juga jangan lupa saya menggunakan cutter saja jadi sampai benar-benar bersih kemudian saya persiapkan dahulu panjang sumpitnya sekitar segini saja kemudian kalian cari logam yang bisa disolder yang kuat tapi masih masuk di bautnya seperti ini saya menggunakan untuk solder penghubung baterai logam penghubung baterai oke ini akan saya beri isolatif dahulu oke ini sudah saya beri solatif dahulu agar tidak pecah karena ini sudah pecah kemudian kita belah cari saja di tengah usahakan benar-benar di tengah seperti ini seperti ini seperti ini oke jadinya seperti ini dan agar kuat saya beli kawat kabel bekas kabel saja kawat serabut kabel oke saya rapikan dahulu oke sudah rapi seperti ini saya beri isolatif saja agar yang tajam ini ketutup oke akan saya solder saya cari posisi yang pas saja seperti ini bila yang pasnya harus di tengah bila sudah yakin di tengah seperti ini oke akan saya solder setes dahulu jadi kalian ini masih bisa dirubah kalau bila diputar tidak enak kalian rubah bila diputarnya enak seperti ini sudah lancar sepertinya oke oke kemudian kita beri kabel tiga-tiganya saja yang satunya juga oke sudah jadi penyelodaran kesini tidak saya tunjukkan yang ada putaran ini saya menggunakan warna merah jadi posisinya sebelah sana jadi merah kuning hitam merah kuning hitam sesuai dengan warna ini merah kuning hitam oke kita coba saja hasilnya oke ini bebannya ini negatifnya DC terbaca nanti akan saya coba arusnya ini bebannya harus terlihat inputnya saya menggunakan berapa volt ini 7 8 yang penting di atas 5 volt sudah nyala oke ini tegangan kalian lihat 4 DC saya coba putar ke kanan benar naik saya coba putar ke kiri benar saya coba paling kecil ya 1,2 oke untuk ini saya coba di 4 saja yang penting lampunya terlihat menyala oke arusnya tidak saya ukur tadi tegangan harus di jalan saya mencoba ini saya nyalakan saja kalian lihat ini arus saya putar dahulu oh sorry ini tegangan benar oke kalian perhatikan saja ini akan saya perkecil bila redup artinya fungsi CC berjalan saya coba paling kecil saja dia akan drop ya benar jadi potensiometer bekerja paham ya bro cara mencobanya jadi kalian beri beban bila drop ini bila kita set paling kecil akan drop kita set sebesarkan langsung tidak drop oke untuk ini di video berikutnya saja saya pasangnya di box oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh